Halo sobat kerdas, belajar matematika asik bersama Pak Fendi Materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menyebut tidak sama Nanti kita akan belajar mencari KPK dan HPB Lalu apa fungsi KPK dan HPB itu? Marilah kita belajar bersama-sama Fungsi KPK dan HPB adalah untuk operasi hitung pecahan KPK untuk penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan Sedangkan HPB untuk menyederhanakan pecahan Langsung saja kita ambil contoh Dari penjumlahan pecahan dulu 2 per 6 ditambah 3 per 9 sama dengan titik-titik Caranya Yang pertama menyamakan penyebut 6 dan 9 dengan mencari KPK KPK 6 dan 9 ditentukan dengan disusun dibagi dengan bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya 1 dan bilangan itu sendiri Contohnya 2, 3, 5 dan seterusnya kalian bisa mencari dan menentukan sendiri Ini cara susun mencari KPK dan HPB Jadi kita buat susun Penyebut 6 dan 9 Lalu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu Yaitu 2 6 dibagi 2 Dapat 3 Sedangkan 9 tidak bisa dibagi 2 Ditulis tetap Yaitu 9 Kemudian dibagi 2 tidak bisa Kita bagi 3 3 dibagi 3 Dapat 1 9 bagi 3 Dapat 3 3 bisa membagi kedua bilangan sehingga Dilingkari Dilanjutkan Dibagi 3 lagi 1 dibagi 3 tidak bisa Ditulis tetap 1 Dan 3 dibagi 3 1 Jadi KPK 6 dan 9 adalah Kita ambil dari Faktorisasi primanya yaitu 2 Kali 3 Pangkat 2 Sama dengan 18 Jadi Jadi HPB 6 dan 9 adalah 3 HPB diambil dari bilangan yang dilingkari Merah Yang bisa membagi habis kedua bilangan Kali lagi HPBnya adalah 3 yang bisa membagi habis Kedua bilangan Atau kedua penyebut 6 dan 9 Jadi 2 per 6 Ditambah 3 per 9 Kita buat Kita samakan penyebutnya Yaitu 18 18 Dibagi 6 Dapat 3 Kali 2 Sama dengan 6 Di pembilangnya 6 Per 18 18 Dibagi 9 Sama dengan 2 2 kali 3 Sama dengan 6 Sehingga 6 tambah 6 12 Penyebutnya 18 Ini masih belum selesai Perlu disederhanakan Caranya Yaitu dibagi dengan HPB 12 Dan 18 Masih sama Mencari HPB Dengan cara susun 12 dan 18 Dibagi 2 12 bagi 2 6 18 Dibagi 2 9 Dapat membagi Kedua-duanya Dilingkari Dibagi 2 6 bagi 2 3 9 bagi 2 Tidak bisa Ditulis tetap Lanjut Dibagi 3 3 bagi 3 1 9 bagi 3 3 Dapat membagi Kedua-duanya Dilingkari 3 1 Dibagi 3 Tidak Bisa membagi Tulis tetap 3 bagi 3 1 Sehingga HPB 12 dan 18 Adalah 2 kali 3 Sama dengan 6 Untuk penyedaran Yang akan pecahan Kita bagi Pembilang Dan penyebut Dengan HPB Yaitu 6 12 bagi 6 2 18 bagi 6 3 Jadi 2 per 6 Ditambah 3 per 9 Sama dengan 2 per 3 Oke Sobat cerdas Kita lanjutkan Pembelajaran Matematika Dengan Operasi Hitung Pengurangan Pecahan Kita ambil Contoh 9 per 6 Dikurangi 2 per 9 Sama dengan Titik-titik Kita samakan Penyebutnya KPK 6 dan 9 Adalah 18 18 Dibagi 6 Sama dengan 3 3 kali 9 Sama dengan 27 Jadi Pembilangnya 27 18 Dibagi 9 Sama dengan 2 2 kali 2 Sama dengan 4 Pembilangnya Adalah 4 Sehingga 27 Dikurangi 4 Sama dengan 23 Penyebutnya 18 Masih Belum Selesai Perlu Disederhanakan Dengan Cara Pembilang Dibagi Dengan Penyebut 23 Pembilangnya Dibagi 18 Menyebut Sama dengan 1 Sisa 5 Sehingga Ditulis Menjadi 1 Per 5 8 Sehingga Hasilnya 1 5 Per 8 Jadi 9 Per 6 Dikurangi 2 Per 9 Sama dengan 1 5 Per 8 1 5 Per 8 Disebut Pecahan Campuran 5 SE 톤 4 3 4 Po麵 Pasvenir 15 usement yang Ber